Halo, kofrens. Di sini kita ada soal tentang diagram garis nih. Yuk, kita ketemu sama-sama ya, kofrens. Pasti mudah. Jadi, pada diagram ini disajikan data tentang pelamar pekerjaan di PT Kapur Jaya selama 6 hari terakhir. Ditanyakan yaitu jumlah seluruh pelamar dalam 6 hari tersebut, kofrens. Yuk, sekarang kita perhatikan pada diagram garis, di sini adalah titik-titik di setiap sumbu mendatarnya, kofrens. Karena pada diagram garis ini, pada sumbu mendatarnya adalah hari, dan pada sumbu tegaknya adalah jumlah pelamarnya ya, atau banyak pelamar di perusahaan tersebut. Wah, berarti di sini kita akan cari masing-masing jumlah pelamar di setiap harinya, kofrens. Karena nanti untuk jumlah seluruh pelamar, tidak didapat dari jumlah pelamar setiap harinya. Yaitu untuk jumlah seluruh pelamar adalah jumlah pelamar di hari Senin, ditambah Selasa, ditambah Rabu, ditambah Kamis, ditambah Jum'at, dan ditambah jumlah pelamar pada hari Sabtu. Yuk, sekarang kita cari satu-satu terlebih dahulu, kofrens. Yang pertama di sini kita akan cari jumlah pelamar di hari Senin. Maka kita lihat di sumbu mendatarnya yang Senin, titiknya berarti ada yang di sini ya, kofrens. Dan kita lihat, ya di sini di angka 200. Artinya untuk jumlah pelamar di hari Senin ada 200 orang. Kemudian kita ke Selasa. Nah, Selasa, titiknya ada di sebelah sini, kofrens. Coba kita lihat. Ya, di sini terletak di antara 0 dan 100 ya. Berarti nilainya adalah 50. Artinya pada hari Selasa ada 50 orang. Sedangkan Rabu di sini terletak di tengah-tengah antara 200 dan 300, berarti adalah 250 orang ya, kofrens. Selanjutnya, untuk di hari Kamis, di sini tepat di angka 300 ya. Nah, di sini berarti untuk pelamar di Kamis adalah 300 orang. Sedangkan Jumat, bisa kita lihat di sini, terletak di antara 300 dan 400. Berarti, 350 untuk hari Jumat. Terakhir nih, kofrens, hari Sabtu. Berarti di sini terletak di antara 100 dan 200 ya. Berarti adalah 150. Jadi, pelamar hari Sabtu adalah 150 orang. Nah, berarti sekarang tinggal kita jumlahkan ya, kofrens. Yaitu, jumlah ramah senennya adalah 200, ditambah 50, ditambah 250, ditambah 300, ditambah 350, ditambah 150. Di sini penjumlahan semua, kofrens. Sehingga kita kerjakan dari kiri ke kanan ya. Yang pertama kita tambah dulu, yaitu 200 ditambah 50. Kita peroleh hasilnya 250 ya, kofrens. Kemudian 250 ditambah 250, berarti kita peroleh 500. Baru 500 ditambah dengan 300, yaitu kita peroleh 800. 800 kita tambah lagi dengan 350, berarti kita peroleh 1150. Kemudian 1150 ditambah yang terakhir, yaitu dengan 150. Yaitu kita peroleh 1300. Wah, berarti sudah ketemu nih, kofrens, bahwa jumlah seluruh pelamarnya adalah 1300 orang. Sehingga di sini kita lihat di pilihan jawabannya, dan yang tepat tentu adalah pilihan yang D. Yee, akhirnya kita sudah berhasil menjawab soal ini, kofrens. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.